Dalam keadaan ruku, Allah memberi kesempatan pada setiap hamba untuk mengabulkan yang paling istimewa yang dia mintakan. Kalau dia meminta dengan benar, Ya Allah, aku ingin firdaus, Allah kabulkan. Kalau dia meminta dengan benar, Ya Allah, berikan keberkahan dunia, maka Allah berikan yang terbaik yang bisa dia dapatkan. Ruku, kalau benar dikerjakan, bukan hanya mengabulkan doa yang biasa, tapi yang paling istimewa dikabulkan. Itulah yang menjadikan Nabi kadang-kadang rukunya selama berdirinya. Pertanyaannya, apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan apa yang dijanjikan? Itu poinnya. Bahkan sayangnya, ada yang tidak minta. Ini persoalannya. Orang ruku cuma baca doanya saja. Subhanallah rupiah al-awim, subhanallah rupiah al-awim, lantas bangkit kan? Subhanallah rupiah al-awim, lantas bangkit kan? Subhanallah rupiah al-awim, selesai bangkit. Anda tidak minta. Padahal di situ ada keutamaan. Sekarang kita tanya, ya Allah, kalau saya bisa ruku seperti itu, saya pasrah, saya menyembah, itu kan dengan baik. Apa yang saya dapatkan? Awas, ini tidak main-main ya, saat ayat ini turun. Saat ayat ini turun. Itu pernah nabi rukunya sepanjang berdirinya. Berdirinya nabi itu, dalam rukunan pertama, itu paling minimal. Paling minimal, itu 100 ayat al-baqarah ukurannya. Eh, wah, wah, wah. Ahli surga ya. Ahli surga, dijamin surga, ahlak yang mulia, dipujui oleh Al-Quran, disebutkan dalam Al-Bukhari, nomor hadis 2008, paling kanan sebelah bawah di kitabnya, dari Sayyidah Aisyah. Diketika tiga orang sahabat, Abdullah bin Mas'ul rupiah al-awim, kemudian ada Hudaifah al-Yamani rupiah al-awim dan Ubayy bin Ka'am rupiah al-awim. Jau' ila Sayyidati Aisyah. Datang kepada Sayyidah Aisyah. Bertanya tentang sifat salat Nabi SAW. Kata Sayyidah Aisyah, ringkas kalimatnya. Allahu Akbar. Kata Sayyidah Aisyah, La tas'alu an husdihinna wa turihinna. Tolonglah jangan ditanya bagus dan panjangnya. Susah diikuti. Susah diikuti. Saya berikan bocoran rokaatnya saja. Tapi kalau mengikutinya, susah. Penasaran beliau-beliau ini, besok-besoknya ikut salat di belakang Nabi untuk mendapatkan kehusuannya. Jadi kata para ulama, boleh salat tahajud berjamaah, kalau ingin mendapatkan nilai kehusuan dari imam yang mungkin baik, atau mengajarkan misalnya jamah atau anak, bagaimana pentingnya tahajud. Tentang mengajarkan ini ada di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1369, riwayat sahabat Ibnu Abbas. Abu Daud, 1369, riwayat Ibnu Abbas. Abu Daud, nama aslinya adalah Sulaiman, dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis dengan sanadnya, dengan matanya. Orang-orangnya sampai ke Nabi hafal, 500 ribu hadis. Sehingga Ibnu Al-Qaim Al-Jawziah, rahimahullah, mengatakan begini, kalau dulu ada Nabi Daud, bisa melunakan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud, bisa melunakan hadis dengan bisannya. Maka sejak saatnya dikenal dengan nama Abu Daud. Ibnu Abbas meriwayatkan, pernah saya tinggal di rumah Sayyidah Maimunah, Sayyidah Maimunah itu di antara istri Nabi, yang rumahnya di depan Jabal Qubis. Saya boleh hapus ini? Boleh? Alhamdulillah. Tinggal boleh saja. Alhamdulillah. Semoga Allah ampuni dasar-dosa kita semua. Alhamdulillah. Lihat sini. Ini Jabal Qubis di sebelah sini. Ini Istana Raja. Ini Zamzam di sini. Lurus di sini, belok ke sebelah kanan. Ini post security-nya. CCTV yang hadap ke sini, yang warna putih. Kemudian, di sini ada Gat Ismail. Di sini kemudian pintu 26. Pintu 27, nah ini. Di sini ada Babun Nabi. Bab An-Nabi. Di sini ada Bab Ali. Di sini ada Babu Salam. Bab Nabi ini yang sekarang ada jembatan di atas. Teman-teman yang baru umrah. Kan ada jembatan ya. Dari istana ke sini itu. Nah itu persis di bawahnya. Itu dulu rumahnya Sayyidah Maimunah. Di situ Nabi pernah sholat dua rakaat sebelum peristiwa Israwi Arj. Sholat, kemudian baru berangkat. Di situ pula Ibn Abbas itu pernah tinggal di sini saat Nabi itu bermalam di sini. Ikut tinggal di sini, malam-malamnya melihat kebiasaan Mabi bangun. Bagaimana cara bangunnya. Sampai setelah bangun, ikut sholat tahajud. Sholat di belakang Nabi. Begitu sholat ditarik oleh Nabi sehingga sabnya sejajar. Berdua sholat. Hadis ini dijadikan dalil oleh teman-teman. Kemudian kebolehan berimam dan makmum berjamaah dengan posisi sejajar. Kalau imamnya satu, makmumnya satu. Berhasil ya? Imam satu, makmum satu, posisi boleh sejajar. Itu sah hukumnya. Itu hadisnya sama. Tapi jangan lupa hadis ini pun tentang tahajud berjamaah. Karena Nabi mengajarkan pada anak. Jadi kalau Anda ingin memberikan pendidikan pada anak, ayah bangun, ngajak anak tahajud, boleh silakan. Jangan biarkan sendiri-sendiri. Atau yang kedua, untuk mendapatkan keneimatan sholat seperti sahabat bermakmum di belakang Nabi. Kata Huzaifah, tidak ada sholat paling indah kecuali sholat di belakang Nabi. Jadi begitu membaca tentang surga, Nabi berhenti. Minta supaya umatnya ke surga. Begitu berhenti di ayat neraka, Nabi bermohon. Supaya umat dibebaskan dari neraka. Lama, kita minta. Lama, lama. Yang paling menarik, besoknya Abdullah bin Mas'ud ikutan. Ternyata tanpa terasa, kata Huzaifah, seratus ayat baru ruku. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ikut. Saya kira seratus ayat itu ruku. Ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. Saya kira akan ruku. Ternyata nyambung Ali Imran. Dua ratus ayat sampai tuntas. Saya kira di sini akan ruku. Sudah siap-siap. Ternyata nyambung An-Nisa. 176. Lima jus empat halaman. Setelah itu, baru ruku. Ya, besoknya mereka tidak ikutan lagi. Bukan karena capeknya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ini kan sering nebak. Ini di mana posisinya? Sehingga bisa saya ikuti. Nah, karena saya khawatir tidak ruku. Ini bukan ya. Bukan. Ini bukan ya. Bukan ya. Saya misah saja besoknya. Cuman poinnya yang mau saya sampaikan. Pernah Nabi rukunya selama berdiri. Kalau kita ambil batas bawah yang tadi, bahwa lama berdiri beliau paling minimal, seratus ayat ukuran Al-Baqarah itu, maka Anda bayangkan bagaimana lama rukunya. Pertanyaannya, kenapa Nabi melambatkan rukunya? Jadi kalau misalnya Anda ingin mengatakan, Ya Allah, berikan saya, Ya Allah, kenikmatan dunia. Kata Allah, nanggung. Minta yang paling istimewa. Kalau kerja, jangan minta yang sedikit. Minta yang besar sekalian. Rizki, minta yang banyak sekalian. Dunia. Akhirat, Ya Allah, masukkan ke surga. Jangan. Jangan cuma surga. Minta yang paling tinggi surganya. Dalam keadaan ruku, Allah memberi kesempatan pada setiap hamba untuk mengabulkan yang paling istimewa yang dia mintakan. Kalau dia meminta dengan benar, Ya Allah, aku ingin firdaus, Allah kabulkan. Kalau dia meminta dengan benar, Ya Allah, berikan keberkahan dunia, maka Allah berikan yang terbaik yang bisa dia dapatkan. Ruku, kalau benar dikerjakan, bukan hanya mengabulkan doa yang biasa, tapi yang paling istimewa dikabulkan. Itulah yang menjadikan Nabi kadang-kadang rukunya selama berdirinya. Pertanyaannya, apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan apa yang dijanjikan? Itu poinnya. Bahkan sayangnya, ada yang tidak minta. Ini persoalannya. Orang ruku cuma baca doanya saja. Subhanallah Rabbiyal Avim, Subhanallah Rabbiyal Avim, lantas bangkit kan? Subhanallah Rabbiyal Hamdika, Ya Allahumma gfirli, Shadu wa laillahi Allahumma gfirli, Subhanallah Rabbiyal Hamdika, Allahumma gfirli, selesai bangkit. Anda tidak minta. Padahal di situ ada keutamaan. Kenapa tidak minta untuk anak Anda? Ya Allah, luluskan aksa dalam ujian, Ya Allah, dengan nilai yang paling tinggi. Ya Allah, berikan keberkahan pada pekerjaan suami saya. Ya Allah, lancarkan bisnisnya, tempatkan lima kom yang mulia. Ya Allah, satukan kami di surga, sekeluarga di surga yang paling indah. Kenapa tidak minta? Padahal Allah tawarkan. Dan kenapa terlampau buru-buru? Sekarang dalam ruku, dosa bisa diampuni, kesalahan dihapuskan, hal-hal buruk digugurkan, dan langsung tawarannya, aku berikan yang paling mulia yang kau inginkan. Kalau Anda ditawarkan seperti itu, ingin mengambilnya, Anda bertanya bagaimana caranya, itu yang coba kita akan bahas prakteknya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, maksud saya, saya ingin menyampaikan dulu, hikmah, sehingga kita bisa termotivasi dalam mengerjakan ruku. Bukan sekedar ruku, seperti yang biasa dikerjakan, sementara orang tidak paham. Sudah sih? Sekian. Ya, kita punya waktu terbatas, kita lanjutkan sebentar. Ruku. Kita masuk kemudian ke hadisnya, Al-Bukhani, nomor hadis 757. Riwayat sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdul Rahman, sebelumnya adalah Abdul Uzzah, masuk Islam, berubah nama jadi, Abdul Rahman bin Sahar. Mengisahkan tentang sahabat bernama Khaled bin Rafi, Az-Zurayqi. Sekarang. Fokus? Faliya ruka. Fala taqum min ruku'ika, hatta tatma'in naraki'an. Nabi mengajarkan kepada Khaled, bagaimana cara solat, sampai kepada ruku. Saya potong saja sampai ke redaksi ruku, supaya cepat. Kata Nabi, kalau sudah selesai dalam berdiri, kemudian ruku. Fokus. Fala taqum. Tapi jangan buru-buru bangkit. Awas, kadang bacaan belum selesai, sudah bangkit. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang solat 11 raka'at, 1 jam. Dia 23 raka'at, 7 menit. Bagaimana gitu? Kita evaluasi pelan-pelan lah gitu kan. Lalu, ruku. Kata Nabi, ruku, jangan buru-buru ruku. Rahasianya, jangan buru-buru ruku, sehingga engkau tenang dalam ruku'umu. Apa tenang yang dimaksudkan di sini? Kita sambungkan ke hadis-hadis yang lainnya dulu.